Intro Bayi Rafathar Malik Ahmad digadang-gadang sebagai bayi mahal. Malum saja ia anak dari seorang Raffi Ahmad dan Agita Salafina yang dikenal sebagai artis papanatas dan memiliki kekayaan materi luar biasa. Apalagi tanda-tanda bayi eksklusif terlihat jelas pada perlakuan yang diterima bayi yang baru genap berusia satu pekan itu. Kemarin, untuk pertama kalinya, wajah Rafathar ditunjukkan kehadapan umum oleh Raffi dan Agita. Hal ini seolah sama dengan yang dilakukan Pangeran William dan Kate Middleton saat pertama kali menunjukkan buah hati mereka kehadapan publik Inggris di Istana Buckingham. Alhamdulillah, udah mandi semua. Kehadiran buah hati Raffi dan Gigi itu seolah menjadi simbol pemersatu keluarga besar Raffi dan Gigi. Tidak hanya itu, tanda Rafathar identik dengan bayi mahal adalah kereta dorong bayi yang disediakan Raffi dan Gigi seharga 30 juta rupiah. Seakan ingin menyamai cucu Pangeran Charles dari Inggris, kereta bayi Rafathar pun bermode klasik dan mirip dengan kereta bayi putra Pangeran William dan Kate Middleton. Keluarga kumpul semua, Mami dari Bandung sengaja mau ketemu Rafathar, papanya Gigi dari puncak datang, omannya Gigi juga, keluarga semua tadi berkumpul. Alhamdulillah bisa senanglah menyambut kehadirannya Rafathar. Selain ada momen pertama kali Rafathar ditunjukkan kehadapan publik dan kereta bayi super mahal, kabarnya untuk sang buah hati, Raffi dan Nagita membuat tiga kamar bayi di tiga rumah berbeda. Dan uniknya, salah satu kamar bayi untuk Rafathar dipersiapkan dengan menggunakan satu lantai apartemen mewah. Kalah itu mah, kita mah biasa-biasa aja, nggak ada bayi mahal-bayi mahal, bayi semuanya sama aja. Jangan bayinya ya paling mahal ya, untuk aku ya paling mahal, tidak ternilai lah si Rafathar itu. Gak agak, orang cuma dua kamar doang. Satu kamar, satu kamar, satunya lagi karena kosong, udah dipakai, karena kosong suka pinjem gitu kalau ada tamu, boro-boro selantai. Sub indo by broth3rmax